Ada semangatnya dan ada tekadnya untuk Oke, gue memang gak bisa olahraga Tapi gue mau belajar Dan rata-rata semua begitu Jadi gue ada rasa bangga juga Rasa seneng juga bahwa teman-teman ini menghargai lah Setidaknya mereka punya rasa menghargai Kepada Findes ini yang ngadain Findes Sport bahkan Volley Mereka ingin menampilkan Apa yang mereka bisa Apa yang mereka pelajari Dengan sangat total, dengan sangat maksimal Nanti di tanggal 26 Pak Vincent, tadi kan dibilangnya kan Sama ibu kan suka rata-rata juga Karena ngerasa satu langkah lebih unggul dibanding yang lain Gak sih karena udah sering juga larga sama ibu Enggak Maksudnya udah punya pengalaman Kalau saya mungkin dinobatkan sebagai pemain yang paling sering cedera ya Saya main berapa kali cedera Terus cedera, terus mukul salah Kecengkelah, lutut saya Salah ngelangka gitu lah Tapi kalau yang lain ini hebat-hebat Ini andalan saya sebenarnya di tim ini Desa sama Surya Bisa cedera gitu gimana mas? Bisa cedera? Ngobrol sama fisioterapi saya sih Salah Ya karena baru ya Karena saya main Volley juga kan bukan yang intens ya Cuma belajar dulu Terus main jadi gak tau teknik cara mukul bagaimana Ya pasti Ntar kena jari lah Kena apa gitu ya Newbie Gak namanya juga Tapi seberapa yakin yang bisa menang lawan? Kalau yakin Kalau yakin Gue gak tau tapi Namanya pertandingan Gue belajar banyak dari Desa waktu itu Di tiba-tiba tenis Ternyata Ternyata Semua tuh Apa ya Apa yang ada di lapangan Bisa sangat Sangat berbeda Dengan apa yang udah kita punya Apa yang udah kita pelajari gitu Jadi Mental itu ternyata Kalau dalam sebuah pertandingan Olahraga Jadi Mungkin 80% faktornya gitu Sementara Kalau Andre Taulani Merasa Sebagai kapten Deprediksi ini punya mental yang Mental Punya mental yang bagus lah Buat-buat Tampil di Orang banyak Menurut dia Kalau aktor tuh mentalnya kan Mereka harus tampil sempurna Mereka harus ini Dan kita kan nothing tulus Yalah Mungkin itu masuk di akal Mas ini mungkin menjadi Project Apa namanya Keberhasilanmu gak sih Bersama Mas Vincent Eh Mas 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 Proyek keberhasilan Proyek persahabatan 30 tahun Selama 30 tahun Bertemanku akan hasil Dengan Adanya beberapa Project support ini Gak mikir kesitu sih Sebenernya Gak 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 Gap 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 Mas Vincent Mungkin Dari semua Dari semua Spirit yang Dijabarkan Tadi mungkin Kalau dari sisi Bisnisnya Seperti Apa? Nah Itu 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 yang selalu Luput dari radar Vincent Desta ya Kami berdua ini Memang Anak-anak Apa Kesenian Tidak pernah tahu Soal bisnis Makanya kami Kalau secara pribadi Kami punya manager Begitu pun juga Di Vindes Di Vindes Kami punya Tim 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 Marketing Tim sales Ada GM kita juga Yang Mengatur itu semua Jadi Mungkin mereka yang bisa-bisa jawab ya Untuk secara bisnis Gimana At least Setidaknya Kita bisa menutup Biaya produksi aja Sebenarnya udah Alhamdulillah Artinya Artinya mencari profit Itu bukan prioritas ya Kalau Kalau di kepala Kami berdua Tidak ada sama sekali ya Profit itu Menjadi sebuah bonus Mungkin ya Ketika terakhirnya Kita Sudah selesai gitu Acara Sukses semua lancar Itu udah Menurut kami Adalah kebahagiaan kami Goals kami Tapi ketika orang sales Datang Profit kita segini Gini-gini Nah itu jadi sebuah bonus Lagi ya Bukan menjadi target kami Tapi persahabatan Tidak selisih kasih Selama persahabatan Dengan Pertanyaan ini Tanyain terus Bosen Tidak bersahabat Kami berantem terus Boblok Berantem akhirnya Membentuk perusahaan Yang berjalan dengan lancar nih Kenapa tuh? Dari sering berantem mungkin Membentuk perusahaan Yang sangat berjalan maju Seperti ini Ya Alhamdulillah 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 Kak Vincent Ada nih komplikasi Kak Vincent tuh Apa Gentleband banget Act of service Kepada cewek-cewek Gimana sih Kak Vincent Apa urusannya dengan Folly? Apa urusannya sama Folly? Ini kan gak ada cewek-cewek nih Ada Folly aja Tapi dia dimuat sendiri Next projectnya Apakah akan membuat Project Corp lagi Atau berbeda lagi sih Mas? Gak pernah tau Kita tergantung mood aja lah Apa yang lagi kita pikirkan Apa yang lagi kita sukai Bikin ini yuk Ayo bikin ini Gua Alhamdulillah punya tim yang sangat Sangat luar biasa Musik gitu Mas? Karena berangkat dari musik Kalau musik Alhamdulillah ya masih jalan terus Gua masih nge-band Bikin event musik Bikin event musiknya Mungkin nanti ada di tahun depannya Kita pengen bikin event musik Bertempatan dengan hari Pejoblosan pemilu presiden Gede nyoblos dong Kapan Vincent boleh greeting 17 Agustus? Thank you, thank you Ide Tansil Ide Tansil Tapi Om Leo kenapa gak dia ojek sih? Apa? Om Leo kan sempatnya ini dari Om Leo Wah ini semua yang ngidekan Om Leo Tapi dia sibuk berkaroke Ya, makasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya